Intro Hey guys, kembali lagi bersama aku Joe Hopper Chris Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga terus baik-baik saja ya Banyak banget nih pasti para Potterhead Indonesia Mungkin juga termasuk kamu Yang ngecip karakter Draco Malfoy dan Hermione Granger Atau yang biasa disebut Dramaini Dramione Dramion? Draco yang punya sifat jahat, licik, ambisius Pokoknya seorang sliterin sejati Dan Hermione yang pintar, baik hati, setia Dan merupakan seorang Gryffindor sejati Dua pribadi yang sangat berbeda Layaknya api dan air yang gak mungkin bisa disatuin Tapi bayangin aja Apa yang akan terjadi jika ternyata Pada akhirnya Draco menikahi Hermione Apakah hubungan itu akan berlangsung bahagia Atau sebaliknya Jadi kita akan membahas kemungkinan jika Draco menikahi Hermione Pada video kali ini Jadi segera persiapkan dirimu Untuk menyaksikan video ini Draco Malfoy Mari kita asumsikan bahwa beberapa hal telah terjadi setelah pertempuran Hogwarts Setelah Harry yang mengalahkan pangeran kegelapan Voldemort Dan mengembalikan kedamaian dunia sihir Draco akhirnya mengerti bahwa supremasi darah murni bukanlah segalanya Berhasil melalui banyak hal berat Perdebatan maupun permasalahan dengan kepercayaan keluarganya Selanjutnya Draco dan Harry mulai menjalin hubungan pertemanan Dan mau saling membuka diri untuk memberi pengertian satu sama lain Nah, mulailah Harry memperkenalkan secara dekat Hermione pada Draco Seorang wanita kelahiran muggle yang dulunya sering dihina Draco Sebagai mudblood atau darah lumpur Draco yang sudah berhasil menyingkirkan pemahaman-pemahaman buruknya di masa lalu Pastinya segera meminta maaf atas segala tindakan jahatnya kepada Hermione Dan lambat laun Hermione pasti akan memaafkannya Tetapi Ron Weasley tetap akan terus menjaga jarak Dan tidak mau berteman dengan Draco Ini dikarenakan banyaknya sejarah permusuhan antara Malfoy dan Weasley Hermione yang pada saat ini masih melanjutkan hubungan pacarannya dengan Ron Akhirnya melihat sifat asli Ron Dia pastinya akan memberi masukan-masukan kepada Ron Tentang keadilan, memaafkan, mengasihi, dan sebagiannya Menganggap bahwa semua penyihir itu sederajat Tidak akan membiarkan Ron melakukan ketidakadilan pada Draco Hanya karena keburukannya di masa lalu Tetapi karena Ron lebih mengutamakan dirinya dan kepentingan keluarga Weasley Akhirnya tetap bersikeras untuk tidak mau berteman dengan para Malfoy Hermione yang merasa sedih atas sifat buruk Ron Mungkin akhirnya akan putus dan melanjutkan hidup mereka masing-masing Lalu kita asumsikan saja Draco yang hadir dalam hidup Hermione Di waktu yang sangat pas di saat titik terburuknya Ya saling memberikan dukungan satu sama lain tentunya akan mudah bagi mereka berdua Maksud gue itu karena mereka yang mempunyai latar belakang yang berbeda Tapi satu nasib Satu seorang kelahiran Muggles yang dianggap remeh oleh para penyihir berdara murni Yang lainnya seorang berdara murni yang berteman dengan kelahiran Muggles Pastinya ia akan dihina juga Apalagi dia menyandang nama keluarga Malfoy 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 Ini sangat jelas banget guys karena mereka berdua itu seperti lahir di dua dunia yang berbeda Draco berasal dari keluarga aristokrat yang sombong Dan Hermione yang berasal dari dunia Muggles Dari keluarga Muggles yang benar-benar pokoknya kayak Muggles sejati Tapi menurutku pribadi pada akhirnya itu si Draco berhasil melihat keindahan yang ada dalam diri Hermione Dan Hermione yang punya pemikiran terbuka dan sangat suka untuk memperbaiki segala sesuatunya Akan melihat Draco sebagai proyek renovasi yang sangat hebat Seperti saling memberikan dukungan secara nyata untuk perbaikan di masa depan yang lebih baik lagi Maksudku kita lihat saja kilas balik kehidupan Draco dan Hermione Ketika sesama siswa seliterin mencoba untuk menjelat Draco untuk tujuan meningkatkan kepopuleran mereka Hermione tidak pernah mencoba melakukan hal itu Ataupun membiarkan Draco membuli dirinya Demi mencapai ketenaran Yes, mungkin kamu bakal protes Kak Joe, waktu itu aja ada scan Draco yang membuli Hermione Dan Hermione berakhir terluka hatinya Sedih dan menangis Ya, memang dalam film yang diadaptasi dari Harry Potter and the Chamber of Secrets Setelah Draco Malfoy menyebut Hermione Granger sebagai darah lumpur kecil yang kotor Terlihat bahwa Hermione sudah akrab dengan istilah tersebut Anehnya, tidak mungkin Hermione pernah mendengar istilah itu Karena dia bukan dilahirkan di dunia sihir Tidak mungkin dia pernah mendengarnya dimana saja Selanjutnya scan menunjukkan dia dan Rubius Hagrid menjelaskan istilah itu kepada Harry Potter Mudblood adalah nama yang benar yang benar-benar yang benar-benar Tetapi dalam novelnya, Hermione belum pernah mendengar kata itu sebelumnya Dan Ron Weasley menjelaskannya padanya dan Harry Jadi, ya, intinya itu yang mau kusampaikan adalah Hermione tidak pernah membiarkan Draco Malfoy membuli dirinya Semacam kayak nggak pernah menerima nasibnya untuk dibuli Bahkan pada suatu momen, dengan sangat berani Hermione melangkah lebih jauh Dengan meninju wajah Draco setelah dia yang menghina Hermione Mungkin sejak saat itu juga, Draco melihat sisi berbeda dari Hermione Satu-satunya kelahiran Muggles yang tidak pernah menerima buliannya Draco Draco pada akhirnya jelas membutuhkan seseorang dalam hidupnya Yang tidak akan tahan dengan perilaku buruknya Baik Draco maupun Hermione Mereka sama-sama memiliki bakat yang dapat melengkapi satu sama lain Hermione sang penyihir paling cemerlang di usianya Dan bahkan banyak penyihir yang terkejut karena dia hanyalah seorang Muggleborn Tetapi punya bakat yang luar biasa Tetapi Draco juga menunjukkan bakat sihirnya yang luar biasa J.K. Rowling membenarkan bahwa Draco berhasil menjadi oklumens Yang berbakat karena kemampuannya untuk menekan emosinya Di dalam buku Harry Potter, kita juga dapat melihat banyak hal positif dari Draco Ia adalah murid yang cerdas juga Malfoy benar-benar unggul dalam kelas charm Bahkan digambarkan sama cerdasnya dengan Hermione Di tahun ke-6nya Draco di Hogwarts Dia berhasil mengeluarkan protein charm Atau mantra yang memungkinkan beberapa benda berubah secara bersamaan melalui tujuan yang sama Itu adalah salah satu mantra yang sangat sulit Dan satu-satunya orang lain dalam kelas itu yang bisa melakukannya selain Draco adalah Hermione Granger Jadi sorry buat para shippers Hermione dan Ron Menurutku pribadi Hermione pasti pantas mendapatkan seseorang yang bisa menandinginya Secara intelektual dan menantang cara berpikirnya Oke, kita lanjut ke kemungkinan jika Draco menikahi Hermione Bertahun-tahun berlalu semenjak kelulusan mereka di Hogwarts Kedekatan Draco dan Hermione menjadi semakin kuat Dan mereka memutuskan untuk membawanya ke jenjang pernikahan Mungkin Hermione akan tetap berteman dekat dengan Harry dan Ginny Tetapi hubungan Hermione dengan keluarga Weasley akan sangat terpengaruh Dan tidak bisa sedekat lagi seperti waktu-waktu sebelumnya Hubungan Draco dengan keluarganya juga akan sangat berantakan Bayangin aja anaknya seorang pureblood menikahi seorang kelahiran muggles Itu pastinya adalah hal yang sangat tabu bagi keluarga Malfoy Dan jika hal ini memang benar-benar terjadi Reaksi Lucius dan Narcissa terhadap skenario ini Pastinya bakal sangat epic Dan pasti wajah kekagetan mereka itu bakal jadi meme Bakal jadi sejarah baru dalam seri Harry Potter Tetapi kemungkinan besar lainnya Hermione mungkin gak bakal jadi menteri sihir Karena jika dia menikahi Draco Malfoy Ini pastinya akan memberikan citra buruk bagi dirinya Seorang pahlawan perang yang menikah dengan mantan pelahap maut Tentu akan ditolak oleh banyak keluarga sihir Apalagi kita tahu bahwa keluarga Malfoy itu udah gak sepopuler di zaman dulu Karena alasan Hermione terpilih menjadi menteri sihir adalah Dia yang melakukan banyak hal untuk perang Terampil dan lain-lain Dia juga merupakan salah satu teman terbaiknya Harry Potter Yang turut memberikan pengaruh yang besar Persentase yang besar Atas kemenangan Harry Melawan atau mengalahkan Voldemort Ini merupakan citra yang sangat baik Agar dapat terpilih menjadi menteri sihir Semacam simbol nyata kebaikan yang memenangkan segala kejahatan Meskipun rakyat dunia sihirnya menginginkan menteri sihir yang cakep Tetapi jika pemimpin itu punya citra yang buruk Pastinya mereka gak bakal memilihnya Apalagi jika Hermione yang menikahi mantan pelahap maut Itu pastinya akan menjadi citra yang sangat buruk Intinya ini akan menjadi hubungan yang sangat sulit Mereka berdua akan hidup dalam bahaya Karena pelahap maut marah padanya Karena tidak setia pada prinsip supremasi darah murni Dan pihak yang baik tidak akan mempercayai Draco sepenuhnya Tetapi mereka bersama-sama akan berhasil melewati ancaman bahaya Cinta mereka akan terus berkembang dan menjadi lebih kuat Aku sangat ingin percaya bahwa pada akhirnya Draco Malfoy menikahi Hermione Granger Mematakan tradisi supremasi darah murni Mencetak sejarah sebagai penyihir berdarah murni Yang menikahi penyihir kelahiran Muggles Jadi ya, gimana pendapat kalian mengenai kemungkinan ini? Apakah kalian setuju jika Hermione dan Draco menikah atau tidak? Atau kalian yang lebih setuju dengan kisah aslinya? Ron yang menikahi Hermione? Boleh banget komen di bawah Mungkin video kali ini kesannya tuh kayak what if Kayak fanfiction Walaupun cuma kayak teori-teori, asumsi-asumsi Karangan-karangan aja Tapi seru juga ya guys Oke, itu sudah semuanya Dan inilah akhir dari video ini Sekarang coba kalian arahkan tongkasir kalian ke tombol subscribe Klik, 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 klik Supaya aku makin semangat untuk ngebuat video Harry Potter di channel ini Oke, kita lanjut pembahasan Harry Potter di video selanjutnya ya Karena gue udah gak sabar banget Untuk ngebahas tentang Harry Potter lagi Masih banyak banget yang bisa dikulik dari Keajaiban, kehebatan dunia sihir Oh iya, jangan lupa juga untuk komen di bawah Untuk ide-ide video selanjutnya Dan juga aku berharap kamu menikmati video ini Kalau kamu suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik like-nya Follow aku di Instagram, gampang aja Dan juga follow Kalau kamu ingin memiliki merchandise-merchandise Harry Potter Yang penuh dengan kajaiban Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya Biar kamu tau kalau aku upload video baru Karena aku sangat suka untuk ngebahas semua hal ini Bersama kamu semua Terima kasih Sampai jumpa kembali Bye-bye Sub indo by broth3rmax